Disini ada beberapa part helm yang udah aku painting dan siap untuk finishing dan di atas ini ada juga helm-helmnya yang udah aku painting juga dan siap finishing. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kurang 1 ya disini masih ada cantolan 1 yang kosong. Dan rasanya hari ini aku mau bikin 1 helm lagi supaya kita bisa finishing bareng-barengan dengan helm ini. Basical ini aku pakai Soe X14 yang rencananya aku mau custom menjadi motif Soe Marmar Quest terbaru 2024 yang aku rasa sih belum banyak ya yang punya helm dengan motif seperti ini. Daripada bikin penasaran langsung aja kita mulai. Oke disini udah aku siapin untuk pola mal cutting stickernya. Seperti biasa untuk Marmar Quest itu motifnya identik dengan semut merah dengan nomor stat 93. Nah disini udah aku siapin tinggal kita ukur aja dan kita potong. Singkat cerita ketika stickernya udah beres ini tinggal kita lepasin aja bagian-bagian yang gak perlu. Dan disini sengaja aku pakai untuk stickernya itu warna hitam karena untuk dasaran helmnya sendiri warna putih. Jadi supaya lebih jelas dan gampang buat nempelnya. Tahap awal kita mainkan dulu di logonya. Kita tempel bagian samping kanan kiri dan juga depan. Lanjut kita tempel tulisan Red Bull seperti ini. Kita tempel dan sesuaikan kanan dari kiri supaya sama dan presisi. Dan jangan lupa untuk bagian logo depan juga kita tempel ya. Kita tandain dan kita ukur dulu supaya presisi kanan dan kiri. Lanjut disini ada gambar banteng kita tempel ya. Untuk sebelah udah aku tempel jadi tinggal sebelah aja. Ini kita sesuaikan dan kita ukur supaya sama kanan dan kiri. Oke singkat cerita untuk penempelan sticker untuk warna putih udah beres ya. Selanjutnya kita pindah lokasi dulu dan kita masuk ke tahap painting. Kita mainkan dulu untuk warna merah ya. Kampada dasarnya untuk warna merah itu memerlukan dasaran warna putih. Nah disini aku mau mainkan dulu di bagian belakang seperti ini ada nomor stat 93. Nah disini aku mau blok dulu untuk warna merah. Sembari nunggu kering jadi nanti kita bisa kerjakan untuk bagian yang lain dulu. Masih dengan warna yang sama yaitu warna merah kita bloking dulu untuk tulisan red bullnya dan juga gambar bantengnya kita blok warna merah. Lanjut disini aku mau bikin dulu untuk gambar semutnya. Disini dia menggunakan warna merah gelap ya atau merah maroon. Jadi mesti kita upload dulu catnya kita sesuaikan dengan sampelnya. Kita cukup tambahkan warna merah dengan warna hitam dan dia akan terlihat lebih gelap. Kalau misalkan masih kurang kita tambahkan hitam lagi dan seterusnya sampai kita temukan warna yang kira-kira sesuai. Sebelum kita semprotkan untuk merah maroonnya kita tutup dulu ya bagian tadi ya warna merah udah kita bloking. Karena ini untuk warna merahnya belum sempurna kering jadi aku belum berani untuk tutup menggunakan masking tape. Jadi sementara kita gunakan kertas aja dulu supaya nggak terciplat dengan warna merah gelap yang burusan kita upload. Sebelum kita semprot kita bersihkan dulu ya menggunakan kuas karena tadi tersiplat warna merah dan ini udah mengering jadi dia agak berdebuk gitu ya. Jadi kita cukup bersihkan aja menggunakan kuas. Kemudian lanjut kita semprot dengan warna yang tadi kita upload. Nah kurang lebih seperti ini ya warnanya dan ini tinggal kita tunggu kering aja dulu selanjutnya kita garap untuk bagian yang lain ya kita mulai di bagian dagu seperti ini. Ini udah kututup untuk bagian bantengnya karena udah kering jadi tinggal kita semprot disini ada warna kuning ya di bagian tengah-tengahnya. Nah ini udah cukup kering bagian belakang karena kita udah duluin tadi ya untuk blockingnya jadi sekarang tinggal kita tempel aja untuk nomor startnya. Cuman seperti biasa kita pakai teknik satu-satu ya karena ada dua bagian jadi kita belah, kita potong dan kita tempel satu per satu. Itu tujuannya supaya mempermudah untuk pemasangan dan atur posisinya. Nah aku rasa untuk bagian atas ini udah cukup kering ya ini udah aku garis tengah supaya mempermudah untuk pemasangan dan seperti biasa kita gunakan teknik sebelah dulu ya kita pasang sebelah dulu jadi kita belah jadi dua. Dan kurang lebih seperti inilah penampakannya setelah kita pasang semua dan kita atur untuk posisi kanan dan kiri. Nah pada bagian tulisan Red Bull dan Shoe-nya ini udah cukup kering jadi selanjutnya tinggal kita tutup aja pakai masking tape. Dan selanjutnya tinggal kita potong aja bagian tepinya dan kita singkirkan aja bagian-bagian yang gak perlu dan jangan lupa juga ya untuk cutter pennya itu mesti benar-benar tajam supaya hasilnya itu rapi. Nah kurang lebih seperti ini ya udah aku tutup semua bagian-bagian yang udah kita painting tadi. Dan selanjutnya kita lanjut blok bagian atas dengan warna putih dulu ya karena untuk dasaran nanti warna merah agak orange. Oke lanjut kita langsung timpa aja warna merah semua orange ya ini gak perlu nunggu kering juga gak apa-apa agak basahan. Oke lanjut sambil nunggu warna orangenya kering kita mainkan dulu untuk warna biru tapi jangan lupa kita tutup juga ya bagian tepinya seperti ini dengan kertas. Karena masih basah jadi kita belum berani tempel atau tutup menggunakan masking tape. Dan selanjutnya tinggal kita semprot aja untuk warna birunya ya karena untuk gambar semutnya sendiri itu dia menggunakan tiga warna ya. Nah setelah warna birunya dirasa cuk kering kita lanjut tempel untuk gambar semutnya. Ini untuk pola semutnya itu nyambung ya dengan warna orange di depannya jadi kita mesti pasin seperti ini dan kita tempel. Kemudian pada bagian kakinya kita potong ya karena ini terlalu panjang jadi kita potong dan sesuaikan aja seperti ini. Dan kita lanjut tempel untuk bagian sebelah caranya kita tempel seperti ini dan kita atur posisinya supaya sama kanan dan kiri. Masih fokus dengan warna yang biru ya kita mainkan disini pada bagian samping. Aku mau tempel pola garis-garis seperti ini ya ini cutting sticker. Dan kita lepas masing-masing satu garis seperti ini ya jadi kita kasih jarak satu garis. Dan kita tempel lagi yang udah kita lepas pada bagian sebelahnya sehingga tampak seperti ini. Selanjutnya disini kita blocking dulu untuk warna biru ya. Cuman ini birunya beda ya birunya ini agak gelap atau biru donker. Dan kita lakukan hal yang sama juga untuk warna biru donkernya pada bagian atas. Dan kita lapisi juga satu layer untuk warna biru candy ya seperti ini. Jadi kita gunakan warna biru candy untuk mempertajam warna biru. Oke sambil menunggu warna birunya itu benar-benar kering disini aku melepasin dulu untuk bagian cutting sticker yang tadi udah kita tempel ya yang garis-garis seperti ini. Ini bertujuan supaya lem stickernya itu gak tertinggal ya pada medianya. Nah setelah dirasuk perim untuk warna birunya kita langsung aja tempel untuk gambar semutnya. Ini nyambung dengan bentuk atau pola semut di depannya tadi ya. Ini untuk bagian ekor atau belakangnya kita tempel seperti ini satu persatu. Dan kita potong juga bagian yang berlebihan seperti ini ya dan kita garis dulu barulah kita potong. Lanjut pada bagian belakang sini kita blocking lagi dengan warna biru. Cuman ini birunya lebih mudah ini kita gunakan sebagai background dari gambar semut yang tadi udah kita buat. Sementara kita lanjut lepasin dulu ya satu persatu untuk gambar atau pola semutnya di bagian atas seperti ini. Dan kita block lagi dengan warna biru candy ya untuk menciptakan warna seperti bayangannya. Jadi kalau dilihat dari jauh itu kelihatan cuman biru biasa ya. Tapi kalau dilihat dari deket itu detail dari gambar semutnya itu bakal terlihat. Oke aku rasa ini udah cukup selanjutnya kita lepasin aja semua masking tape dan cutting stickernya. Dan nanti bakal kelihatan seperti apa detail motif dari helm ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Setelah melewati projek yang cukup panjang dan lumayan rumit kurang lebih seperti inilah penampakannya setelah kita finishing. Dan kira-kira berapa nih nilai yang pantas buat helm ini? Jangan lupa tulis di komentar ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton